Sebuah truk tronton keluar jalur menabrak pohon di tepi jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur selasa siang. Kecelakaan tunggal itu terjadi lantaran pengemudi mengalami kelelahan hingga mengantuk. Tak ada korban jiwa, namun kemudi-pengemudi mengalami shock. Truk tronton Bernopol L9933 UZ ini mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pantura, Surabaya Tuban. Tepatnya desa Gedongobo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kendaraan bermuatan produk kopi instan ini ringsak setelah menabrak sebuah pon besar di pinggir jalan. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan Sumato asal Jepara melaju dari arah Surabaya menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi yang mengalami kelelahan tiba-tiba diderang atuk. Akibatnya kendaraan oleng lalu melaju keluar jalur dan menabrak pohon. Beruntung tak ada korban jiwa, pengemudi truk hanya mengalami shock. Meski demikian kecelakaan membuat arus lalu lintas jalur Pantura, Surabaya Tuban mengalami kemacetan selama 2 jam. Ya kalau menurut saya ini saya ngantuk, lelah gitu banyak ya, ngantuk menurut saya. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah saat lantas Polres Tuban berhasil mengevakuasi kendaraan dari lokasi. Kendaraan selanjutnya diamankan di pos polisi terdekat.